Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Pada saat ini yang akan kita diskusikan adalah Sebuah Double acting ya, sebuah double acting aktuator Pada saat yang lalu Sudah kita diskusikan begitu banyak mengenai Diagram Sebuah Pneumatik Pneumatik yang memanfaatkan Single ya, kita memanfaatkan Single acting aktuator Nah sekarang kita masuk ke dalam Yang disebut double acting aktuator Yang disebut double acting aktuator itu Di sini Saya sudah menyiapkan ya membuka Halaman baru Untuk yang disebut Nah ini, ini ada double acting ya Tetapi Ada bermacam-macam Ini juga double acting Kemudian Nah itu saya tunjukkan supaya kita tahu Nah kemudian yang ini adalah single acting ya Yang bisa kita diskusikan Ini single acting ya Ini single acting Nah ini yang nanti akan kita manfaatkan Kita diskusikan lagi ya Mengenai Ini ada double acting lagi Tapi lain ya Jadi double acting Karena kita lihat dua portnya di sini Kemudian Ini ada lagi yang single acting Berbeda port ya Berbeda port ya Hanya untuk menyiapkan kembali Seperti saya melihat di library ini Ada kemungkinan Yang kita banyak pakai itu adalah ini Ya double acting ya Saya letakkan di sini semua ya double acting Ya Sebenarnya tidak Mungkin tidak terlalu tepat ini ya Tidak terlalu tepat yang akan Yang ingin kita diskusikan Ya Tapi tidak masalah ya Karena semuanya bisa kita pakai Ya ini single acting Single acting Portnya dari sebelah kiri Port sebelah kanan Ini sudah banyak kita Yang banyak kita diskusikan di sini Ya Nanti kita bisa variasikan Anda ingin single acting tipe ini Silahkan ya Tergantung apa yang akan diinginkan Ya Ini adalah sebuah double acting Dua masukannya Yang variable Bisa di Atur ya Ya Ibu tekanannya Kecepatannya Dan sebagainya Di sini di atasnya ini ada Tambahan lagi ya Yang Mungkin adalah untuk Apa Bermacam-macam Keperluan ya Kita lihat di sini Ini adalah Semua secara umum ya Semua secara umum Di sini ada Sensornya ya Ada sensor magnet Untuk mengetahui posisi Ya Bermacam-macam Ini juga variable Nah mungkin ini yang akan Banyak yang kita pakai Sebagai double acting Baik Tab sebelumnya Kita lihat dulu Ya Kita Review dulu Ya Tentang Apa yang disebut dengan Single acting Ya Nah ini yang sudah Banyak kita diskusikan Ya Jadi ada pegas di sini Ya Kemudian ini Port ini Begitu kita beri Apa Paudara bertekanan Atau Fluida bertekanan Ya Hidrolik maupun matik Dia akan mendorong piston ini Ya Akan mengalahkan ini ya Konsertif pegas ini Sehingga piston ini Mendorong rod ini ya Bergerak ke kanan Seperti ini Ini yang sudah banyak kita Apa Diskusikan Anda lihat di sini Ya Ini tekanan lebih tinggi Nah bagian ini Ini yang Tekanan lebih rendah Kalau hidrolik Dia masuk ke dalam Tanki reservoir Tapi kalau dia penematik Tipe penematik Maka dia akan langsung Lepas di udara Luar ya Nah ini saya Lepaskan Nah bagaimana dengan Dengan double acting Ya Mirip sekali Cuma kembalinya juga Memakai tekanan Ya Tekanan udara Kalau penematik Tekanan Minyak atau oli Ya Cair Kalau dia hidrolik Baik Mari kita lihat yang Untuk yang Apa Double acting ya Nah kita lihat di sini Ya ini yang double acting Port A ini Untuk masukkan Mendorong Nah sepentara di sini Port B ini Masih ada tekanan Ya Ini untuk 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 memahami ya Tolong di review Kembali Posting saya Mengenai Penematik hidrolik ini Ya Nah itu ilustrasinya Kita lihat ya Kalau port A Kita berikan tekanan Ya langsung dia berjalan Ya menekan ke kanan Sedangkan di port B ini Ya Dia Dia bebas Tadinya ya Tadinya dia bertekanan Kemudian Ketika port A Ada tekanan Dia langsung Masuk dalam Buangan Masuk-masuk dalam Reserver Atau Kalau penematik Di udara luar Ya Kita lihat Kita perhatikan Warnanya ya Kalau port B ada tekanan Maka ini tekanan langsung turun Ya Bagaimana tekan bisa turun Diatur di DCV Ya Tolong di review kembali Ya Mengenai Bagaimana DCV itu bekerja Kita cobalah tekan port B ya Tekanan naik disini Warna yang lebih tua Sedangkan tekanan disini turun Karena dia Tidak mendapatkan tekanan dari pompa Atau kompresor Nah kita lihat ya Seperti ini Ya Tekanan lebih rendah Karena dia langsung masuk Reserver Atau lepas di udara Luar Untuk penematik Bagaimana Demikian juga sebaliknya Tekanan lebih rendah Ya Saya kira itu ya Untuk Untuk reviewnya Ya nanti Kita Kembali lagi ke Yang disebut dengan Apa Fluid sim Ya Dalam fluid sim ini Ya Mungkin kita akan mulai Mendiskusikan Mengenai Apa Bagaimana cara kerja sebuah Double acting Ya disini Ya Double acting Yang saya Yang diberi Apa namanya Yang digerakkan oleh sebuah DCV Ya Nah DCV ini ada bermacam-macam Ya kita lihat misalnya Saya coba masuk di library 2 Ya Nah disini kita lihat Bermacam-macam DCV Ya Nah kita perhatikan Yang sering kita pakai Adalah tipe 3 per 2 Pada waktu single Ya Sedangkan yang ini Itu mungkin agak berbeda Ya Jadi nanti kita lihat Bagaimana perbedaannya Tergantung bagaimana kita memakai DCV-nya Ya Misalnya contoh DCV Untuk ini ya Nah Ini yang kita pakai Ya Jadi Yang pertama ini kita hubungkan ke sebelah kiri Ya Yang kedua kita hubungkan ke sebelah kanan Nah ini perbedaannya Nah ini adalah Kemudian saya berikan sumbernya Dalam hal ini Karena ada kompresor Saya pakai kompresor Ya Kita lihat Nah sehingga pada waktu pertama Ini ya Ini adalah sebuah tipe apa ini ya 5 port 2 Posisi Ya Kalau saya tekan ini ya Maka dia akan Kembali seperti ini Sangat mirip ya Sangat mirip dengan yang single Ya Tetapi ini adalah double acting Tentunya Ya Ini menentukan Pasti ya Mungkin Ini adalah sebuah Apa namanya Aktuator double acting Ya kerja sebuah aktuator double acting Ya Sangat sederhana Ya Ini prinsip dasarnya Ya Kalau Anda ingin bervariasi Bisa Ya Jadi saya kira Seperti Yang kemarin Yang saat-saat yang lalu Kita diskusikan Sudah banyak Kita diskusikan Mengenai Apa yang disebut dengan Single acting Nah kita masuk sekarang Ke double acting Ya Mungkin kalau nanti Kita diskusikan Mengenai double acting Ini Mungkin single acting Itu menjadi Kurang bermanfaat Bermanfaat ya Buat kita ya Mungkin kita lebih banyak Mengenai double acting Tapi itu pengertian yang salah ya Ya Suatu saat Kita hanya butuh yang single Ya tidak perlu yang double acting Seperti misalnya Mesin Press ya Dan Atau mesin punch itu Ya kita butuhkan yang single Apakah double acting Bisa juga Ya Tapi kita lihat Bahwa Single acting Ataupun double acting Bisa juga Dipakai Ya Untuk suatu Apa Manfaat tertentu Kedua-dua yang bisa dipakai Atau mungkin Hanya salah satu Tipe yang bisa dipakai Kemudian kita lihat DCV disini Ya Nanti saya katakan bahwa DCV ini adalah Untuk tipe Double acting Mari kita lihat Mari kita lihat Untuk DCV yang pernah kita pakai Untuk yang single acting Contohnya ini Disini ya Nah kita lihat Portnya cuma satu Disini Pada port Untuk menggerakkan ini Untuk menggerakkan Double acting Harus dua Seperti ini ya Kalau memang satu Bagaimana yang satunya Misalnya kita ambil contoh ini Saya hapus ya Hapus ya Hapus saya pindahkan Ini kemari Kemari Kemudian ini Saya hubungkan Kompresor Waktunya saya hubungkan Kemari Nah Oh Gak bisa ini Ya Tapi kita coba Ya Memang ada yang buka ya Ini buka ya Oke kita abaikan Sementara Bisa gak Gerekaan Keliatannya bisa ya Yang bagian kiri ini Port A ini Langsung berhubungan Dengan Buangan Udara luar Atau kereservor Nah Coba kita Lakukan Apa Penekanan ya Ada tekanan Bisa bergerak Dia ke kanan Ya Jadi single Apa Yang tiga berdua Juga bisa dipakai Sampai Sampai Di batas ini Bisa dipakai Ya Tapi kalau kita lihat Kembali Dia tidak mau kembali Ya Karena tidak ada Tekanan Yang menekan Dari sebelah Kanan Ya Bapak Saya kembalikan lagi Seperti ini Kita otomatis lagi ya Ini ada masalah Karena terbuka Ya Oke Kita paksakan Ya Tidak ada tekanan Sebelum bergerak Ya Begitu kita Tekan ke kanan Ini lihat Tanda panah ini ya Jika tekanan itu Ada masuk ke sebelah Kanan Dari double acting Ya Tetapi Begitu kita Bebaskan Kembali Tidak bisa kembali Karena tidak ada Tekanan Yang menggerakkan Piston ini Ya Atau rod ini Kesebelah kiri Ya Saya kira Itu ya Tapi Nanti Satu diskusi Yang kita Apa Akan kita lakukan Bagaimana Sebuah DCV Tiga berdua Tiga berdua Ini bisa Menggerakkan Double acting Ya Sementara Saya Mendiskusikan Tentang ini Coba anda Pikirkan Ya Karena nanti Kita akan Diskusikan Mengenai Pemakaian DCV Tipe ini Untuk Menggerakkan Sebuah Double acting Saya kira Demikian Perkenalan Kita Pertama Tentang Double acting Ini Double acting Aktuator